Saudara, Kesatuan Batalion Infantri 509 Balawara Yuda melaksanakan kegiatan perayaan di Zona Hitam untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Diselenggarakan di SD Negeri Impres Yokatapa dan SMA Negeri 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis 2 Mei 2024. Acara perayaan Hari Pendidikan Nasional dibimbing oleh Dan Yonif 509 Letkol Infantri, Dian D. Setiadi, dengan penjagaan yang ketat dan terstruktur. Acara diikuti oleh siswa dan siswi SDN Impres Yokatapa dan SMA Negeri 1 Sugapa. Kegiatan ini dibimbing oleh Kepala Sekolah beserta Guru. Baik Mas. Jadi Mas Victor, mungkin saya agak ulas sedikit ke belakang. Kita mencoba untuk hari ini kita kumpulkan semua SD, SMP, SMA di sini. Untuk menjamin itu tadi yang seperti Mas Victor sampaikan. Jadi salah satu tugas kami di sini adalah sesuai dengan Impres nomor 9 itu. Bahwa kami membantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar. Termasuk salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan pendidikan. Karena itu hak semua anak Indonesia. Nah hari pendidikan ini sebenarnya cuma simbolis saja bahwa kita bikin acara, kita buat mereka senang. Biar mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang di daerah lain laksanakan dan rasakan. Kalau hariannya, seperti Mas Victor sampaikan, benar itu bahwa kita sering kita adakan patroli, gabungan, kita pastikan. Kita juga berkomunikasi langsung secara melekat dengan para guru-guru. Kalau mereka ada kendala, ada informasi yang membuat mereka kurang nyaman, itu dia bisa laporan kepada kami secara langsung. Satuan Batalion Infantri 509 merangkai acara dengan bernyanyi dengan murid, membuka klinik keliling, pemberian susu gratis, buku dan atulis, serta makan siang bersama. Di situ nanti kita langsung ditindaklanjuti. Kalau kaitannya dengan dukungan, apa yang kita punya, kalau misalnya kita bisa langsung kita mainkan. Tapi kaitannya dengan menjamin keamanan, itu tugas pokok kami, dan kami pastikan untuk bisa berjalan dengan kegiatan kami yang kami laksanakan di sini. Walaupun kondisi rawan terkendali dan masuk di zona hitam, Batalion Infantri 509 memberikan pengawalan dan penjagaan terbaik, sehingga acara berlangsung dengan aman. Tim Liputan, Gompas TV